Buat teman-teman yang pengguna Redmi 13 yang mengalami frame drop atau patah-patah saat mereka melayar sambil main game seperti di video ini bisa teman lihat ini patah-patah banget ngefram banget nah ini kelihatan kali patah-patahnya Oke jadi setelah saya setting hasilnya seperti ini untuk fps-nya stabil kita main game tanpa ngefram tanpa ngelag tentunya Johnson yang saya pakai ini tanpa nabrak tembok Halo semuanya berjumpa lagi di channel Lovita channel jadi seperti video awal yang teman lihat tadi saya akan memberikan Bagaimana cara kita melakukan rekam layar di Redmi 13 itu tanpa terjadi ngefram atau patah-patah nah jadi di video kali ini ada tiga poin yang akan saya berikan kepada teman yang pertama Bagaimana cara teman melakukan rekam layar di Redmi 13 yang kedua aplikasi perekam layar yang ringan buat mempakai di Redmi 13 yang ketiga Bagaimana cara kita nyetting aplikasi perekam layar kita agar saat kita bermain game itu tidak terjadi ngefram atau patah-patah Oke jadi buat teman-teman jangan di sekitar videonya agar semua paham dan kita lanjut aja ke dalam video lesgo Oke jadi poin pertama Bagaimana cara kita melakukan rekam layar di handphone Xiaomi Redmi 13 untuk caranya teman-teman bisa masuk ke dalam kontrol center selanjutnya di kontrol kontrol center ini teman-teman cari toggle yang namanya rekam layar jika teman-teman tidak menemukan rekam layar seperti di handphone saya ini telah bisa masuk ke dalam kotak 4 ini dan teman-teman scroll ke atas di sini kita menemukan rekam layar jadi untuk mengaktifkannya teman-teman klik dan tahan selanjutnya teman-teman swipe atau geser ke atas selanjutnya teman-teman klik selesai sekarang rekam layar di kontrol center kita sudah ada untuk mulai merekam teman-teman klik satu kali di bagian rekam layarnya Oke jadi setelah kita klik dia akan tampil di atas layar kita pintasan rekam layar seperti ini jadi untuk mulai merekam teman-teman klik aja bagian merah yang bulat ini selanjutnya untuk menghentikan teman-teman klik lagi selanjutnya bagian kanannya untuk kita masuk ke dalam galeri untuk melihat hasil dari rekam layar kita sebelah kanannya lagi ini roda gigi untuk kita masuk ke dalam setelan rekam layar kita selanjutnya buat teman-teman yang main game teman-teman bisa merekam layar tanpa harus masuk ke dalam kontrol center dengan cara teman-teman swipe aja untuk di bagian pintasan game turbo selanjutnya teman-teman akan ditemukan dengan fitur rekam layar teman-teman klik aja dan ini rekam layarnya sudah berjalan Oke jadi sekarang kita sudah bisa melakukan rekam layar di handphone Xiaomi kita Nah jadi masalah yang timbul selanjutnya yaitu saat kita lagi melakukan rekam layar terjadi patah-patah atau ngeframe saat saat kita bermain game Oke jadi bagaimana cara saya mengatasi masalah tersebut Oke hal pertama yang saya lakukan di Redmi 13 untuk mengatasi frame saat lagi rekam layar yaitu aku downgrade aplikasi rekam layarnya ke versi 2.12.6.11 ini don't grade ya guys ya bukan upgrade ini don't kita downkan atau kita turunkan versinya jadi kenapa jadi di versi bawaan Redmi 13 itu saya rekam layar saya udah tes berat banget gitu ya berat banget CPU nya untuk merender grafik dari rekam layar kita terus game kita mainkan juga terasa patah-patah dan ngeframe banget ya jadi saya sarankan pakai versi aplikasi ini dan aplikasi ini udah ringan untuk CPU kita juga masih enak ya untuk menjalankan aplikasi rekam layar ini gitu ya Oke jadi bagaimana cara kita menurunkan versi rekam layar kita di Redmi 13 jadi buat teman-teman silahkan ditonton video ini jangan di skip karena kalau teman-teman langsung pasang itu akan terjadi masalah aplikasi tidak terinstall ya yang pertama teman-teman download aplikasi file-nya itu di deskripsi itu sudah saya sertakan link-nya berupa mediaver tanpa password selanjutnya teman-teman masuk ke dalam setelan yang peneman dan masuk ke dalam aplikasi selanjutnya teman-teman klik di bagian kelola aplikasi di titik tiga kanan atas memastikan itu tampilkan semua aplikasi dulu ya selanjutnya teman-teman cari rekam layar gitu ya nah nah jadi ini adalah rekam layar bawaan di Redmi 13 yaitu versi 2.14 ya ini kita turunkan ke versi 2.12 jadi teman-teman hapus pemba hapus ya hapus aplikasinya uninstall karena ini untuk aplikasi perekam layar bukan berupa aplikasi sistem tetapi aplikasi yang bisa kita hapus gitu ya Oke ini perekam layar di Redmi 13 sudah hilang selanjutnya teman-teman pasang aplikasi yang sudah teman-teman download di link deskripsi di video ini gitu ya Oke kita lanjut pasang aja jadi jika tidak teman-teman hapus aplikasinya ini akan terjadi bentro aplikasinya tentunya aplikasi yang kita download tidak bisa kita pasangnya jadi makanya kita harus hapus dulu aplikasi bawaan dari Redmi 13 ini Oke jadi seperti yang teman-teman lihat ini aplikasinya berhasil kita install di Redmi 13 Oke jadi selanjutnya di bagian setelan rekam layar ini juga wajib teman-teman atur agar perekam layar itu tidak memberatkan CPU dari handphone Xiaomi kita gitu ya dengan cara teman-teman masuk ke dalam control center terus teman-teman di bagian toggle rekam layar teman-teman ketuk lama ya nanti kita diarahkan ke bagian setelan rekam layar seperti ini jadi saya sarankan untuk resolusi jangan tentang pakai yang full SD teman pakai yang HD aja gitu ya yang di 720 jadi selanjutnya untuk bagian kualitas video ini teman-teman jadikan aja 16 mbps jika berat teman turunkan lagi ke 8 mbps selain sini untuk dibagian orientasi ini termasukkan jika teman-teman main game ml ini kita pakai yang dengan landscape selanjutnya di sumber suara di perekam layar ini terbatas dari aplikasi bawaannya dimana aplikasi bawaan itu bisa kita merekam suara sistem dan make tetapi kalau di aplikasi rekam layar ini dia terpisah ya suara sistem microphone dan handling aja itu namanya jadi itu kekurangannya selanjutnya dibalik kekurangan ini ada juga kelebihannya yaitu dia bisa mematikan laju bingket setup dimana di perekam layar bawaan itu tidak bisa kita matikan ya Nah jadi laju bingket tetap ini penting banget ya guys ya ini dari inti frame drop yang teman-teman alami gimana dia akan mengunci terus ya di 30 fps kalau dia tidak ada opsi untuk kita matikan laju bingket tetap tentunya handphone series Redmi kita bakal kualahan untuk merender dari fps tersebut gitu ya Oke jadi ini ini ada setelan lanjutan ini opsional aja buat teman-teman bisa aktifkan atau bisa matikan aja Oke jadi ini adalah hasil rekam layar di Redmi 13 ini main game FF bisa teman lihat untuk di bagian grafik hasil dari rekam layar kita ini tidak ada pecah-pecah mantap banget untuk kedetailan dari objek yang kita rekam ini masih jelas banget contohnya kayak karakternya ini tidak pecah-pecah selanjutnya untuk di bagian suara sistem ini cukup bagus ya guys ya suara sistemnya cukup kedengaran ya kayak telapak kaki kita terus kayak kita ngambil-ngambil senjata gitu ya ini masih bagus kedengarnya cuma di game free fire ya ini ada kenalan sih itu ya mungkin dari gamenya yang belum optimal gimana saya melakukan rekam layar ini kadang suaranya agak terasa delay ya jadi kalau saya bedakan di mobile jennya mobile jen ini suaranya tidak ada terjadi delay atau keterlambatan ya jadi antara video dan suara itu tidak sinkron gitu ya jadi menurut saya mungkin untuk di game FF mungkin ada masalah di game sendiri ya bukan dari rekam layarnya Oke jadi selanjutnya performa di handphone Xiaomi kita ya khususnya buat teman-teman yang pengguna series Redmi jadi ini wajib teman-teman lakukan sebelum main game ya ini juga sering ya saya terangkan sebelum main game mungkin teman-teman kenapa bisa lancar bang gitu ya jadi inti dari sebenarnya itu di bagian pengoptimalan performa ya guys ya jadi kita nih bisa melihat sebagus apa atau performa kita handphone kita itu bisa kita lihat ya dengan dengan angka seperti ini contohnya di 85 ya ini bisa melihat ini kalau kita main game tentunya akan ngeframe kalau dia posisi 85 karena di bagian performanya ini belum optimal jadi tentunya teman harus klik dulu di bagian pengoptimalan dimana kayak sampah CC aplikasi yang berjalan di latar belakang terus beberapa aplikasi yang mungkin memberatkan kinerja perangkat kita itu akan dioptimalkan atau dihentikan oleh aplikasi keamanan ini ya Oke seperti yang teman-teman lihat ini penghapusan sampah-sampah CC yang memberatkan handphone kita gitu ya selanjutnya untuk memindai virus ini juga berpengaruh ya guys ya kekinerja perangkat kita mungkin buat teman-teman yang sering download aplikasi Google gitu ya nanti kan ada virus-virus yang masuk juga nah ini akan dioptimalkan oleh aplikasi security ini ya bisa teman-teman lihat ini di bagian pengoptimalan performanya dapat di angka 100 ya jadi kalau dia di angka 100 berarti performa handphone kita udah stabil selanjutnya untuk menghentikan aplikasi aplikasi yang berjalan di latar belakang atau untuk meningkatkan kapasitas RAM kita agar aplikasi enggak banyak menggunakan RAM kita kita perlu masuk ke dalam peningkat kecepatan dan kita hentikan beberapa aplikasi yang berjalan yang tidak perlu dijalankan gitu ya jadi kita hentikan secara manual jadi seperti ini bisa teman-teman lihat di bagian performa udah 100% terus aplikasi yang berjalan di latar terbelakang sudah kita hentikan dan kita bermain game sambil rekam layar tentunya udah stabil banget tanpa terjadi ngeframe gitu ya Nah selanjutnya tambahan buat teman-teman jika bermain game ini saya sarankan buat teman-teman selalu aktifkan di bagian game turbo ya gimana ini kita aktifkan di bagian pengoptimalan performanya untuk memantau FPS nya jadi tujuannya ini dia akan secara otomatis untuk membersihkan sampah-sampah memori RAM dan memori internal secara berkala ya jadi tentunya game yang kita mainkan itu tentunya optimal ya selalu optimal jadi bisa teman-teman lihat untuk ini grafiknya dapat di 6fps kalau kita tanpa melakukan rekam layar ya Jadi kalau kita lakukan rekam layar ya seperti ini nah jadi ini bakal mempengaruhi prosesor kita ya guys ya Nah bisa teman-teman lihat ini grafiknya mulai berantakan gitu ya Jadi untuk stabilnya itu kalau kita lagi rekam layar itu dapat di 45 ya guys ya 45 47 mungkin mentoknya itu di 40 gitu ya Jadi bisa teman-teman lihat rekam layar ini juga juga mempengaruhi performa dari handphone kita ya jadi ya kelas Redmi untuk kita melakukan rekam layar ya tentunya kita harus ngakalin juga ya gitu ya Nah jadi ini kan di rekam layar ini kalau rekam layar bawaan itu dibawah 30 fps ya Oke jadi seperti itu ya guys ya cara mengatasi frame drop atau data saat kita lagi rekam layar di Xiaomi Redmi 13 jadi buat teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya Oke terima kasih dan kita akan berjumpa di video selanjutnya mantap